bismillahirrahmanirrahim yang mungkin secara mainstream secara lazimnya para kiyah itu kurang dicocok tapi saya pastikan maghap beliau adalah sangat kuat baik min heithu sanat maupun min heithu manhab baik secara sanat maupun secara manhab saya nanti pastikan beberapa kitab utamanya kitab ifiak nanti saya baca bukan niat menggurui tapi memang saya benji dengan utamanya sanat-sanat tentu saya tidak punya niat tapangan dari para kiyah atau memberi tahu para kiyah tapi ini utamanya anak-anak nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa halamanya berapa dan nisbatnya atau korelasi dengan batap sehidina kayak apa misalnya begini setiap saya mater di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja dan beberapa orang kaya misalnya non muslim atau kaya lah dikawal polisi atau punya otoritas tertentu misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik cina atau di pabrik non muslim itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu kusiasi bukan papa karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya gimana ahli islam ya'lu walayul alay karena mereka sudah kaya raya dipimpin oleh mereka tapi kalau saya ditanya Allah nyatanya yang kuasa itu cina pabriknya besar-besar karyawannya banyak uangnya banyak tetap saja di bawah otoritas kusiasi sehingga kita jawabnya itu gampang masih ahli islam ya'lu walayul alay begitu juga misalnya menyangkut bumiga kenapa ya'i kersok ketemu bumiga itu berkali-kali ngentikan sama saya aku itu seneng anak-anak Anwar tentu banyak sebelum disini mungkin mondok di beberapa pondok yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru kita memang mulai dulu istilah fulaimah rohmah itu gak masalah tapi jangan sampai kemudian kita yang mulai sama disini gak tahu hujah madhab guru kita maka saya berharap sekali dan seneng sekali ketika Gihaji Muhammad Najib suka nulis dan saya sering baca tulisannya Gus Yofur juga suka nulis Gus Kamil juga jabat ketua DPRD karena kalau misalnya kita-kita ini tidak jabat kemudian ditanya kita-kita misalnya santri tahta shaukatil kafir atau tahta shaukatil faseh juga kita kesulitan menjawab setidaknya kalau kita tahta shaukatil soleh kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-islam ya lu walayah jadi ini beberapa intisor ya intisor saya memang tidak mempersiapkan khusus tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu dan beberapa kali saya talakki sifahan dengan Mbah Mun dengan Sehina dengan guru kita semua dan beberapa kali saya tanya ya i kenapa demikian jadi jawabnya Mbah Mun itu terus pokoknya kata beliau ini sanuri him ayatina fil afak pernah saya tanya itu saya ketemu di Medina saya tanya him itu rujuknya yang sintan ya bisa pakai buat orang yang islam orang him kalau yang islam ya bisa pakai saya tanya lagi ini model Mbah Karim apa Mbah Siber ya Tuhamber ya sepoknya sepoknya karena masyur beliau sering bilang kalau Mbah Siber itu maruf kalau merujukkan Tuhamber itu ces pulang pakam kalau Mbah Karim terkenalnya sepoknya mengkono-mengkono sepoknya yang mengkono-mengkono wadhalika yang mengkono-mengkono lalu ya mengkono dan kita tahu beliau murid Mbah Siber walidnya sendiri juga murid Mbah Karim selain nantinya juga muridnya Syed Alawi Yassin Bin Isya Al-Fadim sehingga kita punya buyonan dalam karangan-karangan internasional suatu saat ada orang siah sama orang sunni itu berdebat ini barokahnya domirnya model Pak Karim berdebannya itu Ayuhuma Afdal Ali dan Abu Bakar Ayuhuma Afdal yang paling Afdal siapa? yang satu sunni yang satu si'i kita tahu kan kalau yang sunni mesti Abu Bakar kalau yang si'i Ali si ulama ini pinter karena tidak mau resiko melihat orang debat jawabnya itu memangkan anak bintuhu tak tahu itu semuanya keplok padahal tidak tahu maknanya apa karena pikirannya orang sunni kalau maknanya maniku yang anak bintuhu anak bintuhu anak bintuhu yang bintuhu yang bawa kanjing Nabi berarti siapa? Abu Bakar Faina Isyata taktaya Rasulullah sallallahu alaihi tapi perasaan yang orang si'i itu maniku yang anak bintuhu yang bintuhu putri yang nabi yang bintuhu yang bintuhu berarti siapa? Ali Faina Fatimah taktaya Ali itu semuanya keplok sama-sama tidak paham karena baru kayak mengkono tadi itu rujuknya kemana ya manak anak bintuhu taktaya kamu rujukkan kemana kalau bintuhu sehingga yang si'i ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? maniku orang anak bintuhu putri ini nabi taktaya berarti siapa? si'i din Ali kalau ahli sunnah maknanya iman orang kanat anak bintuhu putri ini abu bakar taktaya yang ingin sore mengkono artinya siapa? ganjir nabi berarti siapa? ya abu bakar jadi ini penting sekali jadi saya membela madhab madhabnya guru kita bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau itu enggak tapi satu tasdek yang kita siap ketemu dengan madhab itu kita tentu enggak siap misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni jina hegemoni orang-orang fasek muasai sekian perdagangan apa-apa dan itu bisa membeli jabatan membeli pejabat kemudian kita enggak punya kiat supaya mereka itu tahtan supaya mereka itu tahta syauhkatina saya ada politik saya ada DPR justru itu saya fair hanya membela secara L kalau saya Ma'ruf Amin mungkin 4 jam wakil presiden saya ini tidak Ma'ruf Amin saya benar-benar teman sama yang enggak jelas ini tapi justru bagus enggak jelas kita menusani jadi ini penting ini saya baca saja saya tunjukkan beberapa halaman ini terutama yang ma'arif-ma'if supaya supaya jelas ini di kitab saya citaan Darul Fikir atau citaan juga ada yang citaan DKI ada yang citaan Tuhan Putra ini saya sebut tiga citaan karena saya punya adat kalau kitab Induk pertama yang membela segini itu saya sampai punya tiga naskah ya gani kalau ada naskah salah saya tahu di antara yang dikatakan Imam Muzali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Etfab karena resiko nyamatan kadang dikritik apa sarah kita tahu kan misalnya Takrib mengatakan Mabedimina itu sunat kemudian oleh Saraih dibenarkan kalau itu wajib di antara yang dikatakan beliau Imam Muzali adalah begini ini untuk anak-anak dan terutama Mak Arif supaya didokumen di Ihya saya itu Jus Jus 4 Jus 4 halaman 139 tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kita Bu Sobri Wasyukri di sini ada kalimat ada kata-kata tak ada kalam setiap antaranya beliau mengatakan Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezoliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentunya masa kesalahan tidak punya backing dari negara akhirnya nanti kita bingung yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya yang orang soleh tidak punya backing sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul ketika mau ada pengajian susah karena kita dengan waliul amri berhadap barokahnya mbah mun barokahnya banyak ulama kita punya adat tidak berhadapan dengan waliul amri sehingga kita mudah mengadakan pengajian bahkan di semua departemen yang ada medjid di lembaga lembaga kampus besar juga ada medjid dimana-mana ada medjid dan ada pengajian karena kita selalu berprinsip dari al-islam yaklu walayul dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu melihat semarang orang-orang kaya non-muslim orang-orang tidak sholat punya kekuasaan karena kaya raya lalu ketika kita ditanya sudahkah melakukan proyek atau program al-islam yaklu tentu kita kebingung tapi kalau mereka tahta syaukatina karena kita punya Gus Yassin si Rembang punya Gus Kamil itu enak begitu juga tentang publik barokanya orang-orang sholat itu punya masa yang banyak saya ulang lagi barokanya orang-orang sholat punya umat yang banyak punya masa yang banyak mereka itu memperhitungkan kita karena kita memperbanyak jumlah orang sholat coba coba kalau jumlah orang fasek orang golem itu mayoritas dan militan kita akan kesulitan makanya Rasulullah itu mewanti-wanti jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang islam itu mankastar orang-orang yang menyebabkan itu barokanya Habib Syekh misalnya kalau konser kayak gitu orang-orang banyak banyak yang punya umat banyak yang fasa macam-macam kamu mikir kamu tidak punya presiden tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya Sufi tapi tidak mau ilmu sekian para pejabat paling duit boleh pengaruh boleh surat itu resikonya Sufi tanpa ilmu itu mungkin yang sering di alam kecilkan bahwa siada khusuan siada jalan itu sama-sama harus hafal semua dan harus diapalin sampai mati itu berita apa siada khusuan siada jalan misalnya dalam konteks Palestina Palestina itu tentu musuhnya Israel dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika kemudian Indonesia membela Palestina membela Palestina kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa dan non-Muslim orang Eropa itu non-Muslim lalu pertanyaannya apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir karena orang Palestina harus mualah sama orang-orang Eropa apa tidak saya pastikan khazana ilmu cukup untuk menganalisis itu yaitu Rasulullah punya teman dekat koalisi halif kalau dalam bahasa Arab itu orang dan itu tidak Islam tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir megah selalu mengupdate memberitakan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi padahal mereka tidak Islam logika yang terbangun bagaimana ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh bahkan ya tentu super soleh imamu solehin ini di kitab Ibn Khajar Al-Sekolani di Fatul Bari Yuslimah beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu jadi jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel tapi barokannya orang Palestina orang Indonesia koalisi sama Eropa Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut artinya begini dalam hukum kias betul ini saya intisor di Seikina kalau misalnya para pejabat hanya dikuasai orang Pasek semua kerjanya programnya membela mereka jadi kalau dekat bahamun dekat kias setidaknya diarahkan mikir ngaji nganggap pondok tidak prop paham ya ini jelas saya mohon sekali mungkin Anda punya guru yang dulu makanya beda dengan Seikina tapi saya pastikan saya tulis ini lama sekali intisor di Seikina tulisan-tulisan saya tentang beliau dan ini saya lihat di Ikhya di Itkhaf jadi beliau begini itu bukan hal yang baru mengmut tapi guru-gurunya seperti itu bahkan beliau sering cerita ke saya sholahuddin alayyubi kuwisongalahno pasukan salib itu baru kaya kitab Ikhya baru kaya kitab ikhya karena beliau mengkaji Ikhya pernah beliau tak tanya apa sholahuddin alayyubi itu menang Imam Wizzalib kata beliau menangi pokoknya pintar itu baru kaya Ikhya karena pernah tak ikhya itu kayaknya anak menangi karena saya pernah juga di masjid sholahuddin alayyubi ini saya baca ini saya baca ini yang yang masih diikhya kemudian dibenarkan oleh Idhav ini saya baca ini saya baca ini saya baca terus ini Imam Ghazali menutup ini saya baca artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Medina karena beliau orang soleh jadinya aturan-aturan kesolehan yaitu Kaabah harus begini tidak boleh ada lagi orang pelanda tidak boleh ada berhala kalau QIQ itu menguasai negara paling-paling ujung-ujungnya ya bikin Makhat Ali terus santri-santri dipikir negara kalau ada teroris juga tidak lagi ada intel ke pondok pondok-pondok karena santri pasti NKRI harga apa? mati itu semuanya itu baru ini penting saya utarakan terus kata sarahnya litam syati umurihim ad-dinia ketika Imam Guzali bilang ulama uddin oleh kitab idfab saya jawab ini dikatakan salafan wa kolafan jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansuk karena beliau bilang salafan wa kolafan ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua misalnya begini kalau berteman orang Fasek itu kan taksi rusawadil fusak memperbanyak jumlahnya orang Fasek tapi kalau yang Fasek ini pejabat kemudian orang soleh yang tidak mau nemanin itu berarti tarogtum umata Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi eidil mubtadiah ya kalau mubtadiah kalau mudillah kalau mukafir misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang Fasek kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal bahwa pondok itu teror teroris mereka yang bikin pelaturan mereka yang punya otoritas kita habis ibarokannya istianya Yai kersor dekat Miga terus Gus Roji cucunya DPR RI Gus Kamil ketua DPR RI tapi Yai tentu selalu menjaga khasiannya saya itu menyaksikan betul-betul bagiannya beliau dengan Gus Naji ketika beliau mengarang Asyadara itu lama sering saya disuruh baca apa itu sekarang ini Mbak Fadul Kawakibu lama berkata beliau aku berkata bukti anak-anakku wakil terus lama-lama jadi beliau itu mewakili Minal Janiban jadi yang negara yang diurus khasnya pesantren juga jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab sehina itu ala yakinin ala bayinatin bukan sekedar kudus hidup saya itu di Jogja ketemu orang macam-macam kadang ditanya ditanya kenapa guru Anda ikut B3 saya tanya kenapa Anda tanya terus saya tanya terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia terus kata saya gini ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang enggak beragama ya jangan hati negara rusak ya sudah biar GIGI juga ada yang kereso apa politik jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan karena ini penting saya itu dulu pernah saya itu punya kenangan terbaik di Jogja itu pernah diparani seorang yang pakar komunis bukan sekedar pakarnya jam setengah lima saya masih ingat tanya gini sama pak pak bahak kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa nanti saya mau Islam terus saya bilang gini ini ngajak pinter apa ngajak obrok kata saya kata dia ya ngajak pinter terus tanya kira-kira yang jadi sebab jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil yang nihilism atau yang adamiah kalau dalam bahasa ya dimana-mana sebab itu harus punya eksistensi harus wujud nah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini makanya kalau zaman kita ngaji Tuhan itu siapa lihat yang wujud masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah sesuatu yang gak ada menciptakan yang ada itu ngajak gendeng pengajak waras terus dia bilang ya ngajak gendeng berarti Tuhan itu itu ya 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 itu Tuhan jadi sebetulnya kita ilmu kita saya itu ngaji jamul jamel sama abang ilmu kita itu cukup kalau dalam ilmu mantepan gitu al-alam mutawahir wakulu mutawahir hadis labudhamin muhdis nah soal penamaan Allah itu dari syariat kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan suatu yang wujud masa suatu yang wujud disebabkan suatu yang ada makanya kita ada jari siapa itu adalah wajibil wujud nah wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT akhirnya dia nerima mulai dulu kalau Kiai bilang Allah begitu kan selesai akhirnya dia Islam maksudnya Islam Islam lagi abang gak tau mungkin kecilnya pernah abang Islam nah bahamun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu selamat menikmati selamat menikmati